Dengan membawa berbagai hasil bumi dari panen mereka, warga desa sumber kulon kecamatan Jadituju di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berbondong-bondong menuju lokasi acara adat desa yang selalu digelar setiap setahun sekali. Kegiatan sedekah bumi merupakan ritual tahunan yang biasa digelar oleh warga desa sumber kulon dalam menyambut musim tanam padi perdana di musim penghujan. Sedekah bumi merupakan tradisi makan bersama warga desa yang digelar di areal garapan sawah atau di sekitar lahan pertanian. Selain membawa hasil bumi untuk dinikmati bersama, juga menggelar ritual doa bersama untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Sehingga di musim panen padi mendatang akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Jadi sejarahnya mah cuma itu ya kita juga keturunan dari zaman dulu semenjak adanya desa. Selama kita juga 20 tahun itu ya begitulah jadi ditinggalkan. Tujuannya apa? Supaya katanya barokah dalam melaksanakan cocok tanam. Ya hasil pertaniannya bagus, pala weja bagus, masyarakatnya sehat, pemerintahannya lancar, tidak nemu satu halangan apapun. Kami atas nama pemerintahan desa sumber kulon tetap mempertetat protokol kesehatan sesuai yang dihancurkan oleh pemerintah. Meski dalam masa pandemi COVID-19, sedekah bumi tetap digelar dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan memakai masker. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Majalengka memberitakan.